Saat ini rumah dinas Wali Kota Jambi sedang dilakukan pembangunan oleh pekerja. Pembangunan merupakan perbaikan pasca amblesnya tanah yang terjadi beberapa waktu lalu. Kadis PUPR Kota Jambi, Fatri Suwandri mengatakan, untuk perbaikan tersebut memakan anggaran APBD 4,7 miliar rupiah. Dana miliaran rupiah tersebut akan digunakan untuk membangun turap dan pagar hingga pengecoran kembali halaman parkir rumah dinas Wali Kota Jambi. Masa pengerjaan dilakukan dalam waktu 6 bulan dan dimulai sejak April lalu, dan pengerjaan baru mencapai 10 persen. Fatri menjelaskan bahwa proses pembangunan ulang turap ini menggunakan sistem borpail atau tiang panjang, di mana sistem ini akan lebih tahan lama dibanding sebelumnya, yang hanya menggunakan batu alam yang tidak dapat menyanggah beban. Sedangkan dengan sistem borpail ini diperkirakan dapat bertahan hingga 50 tahun. Kita sarankan lagi ngerjakan rumah dinas itu dengan sistem borpail. Jadi tidak pakai tapak, tapi borpail yang lebih kokoh. Dan untuk konstruksinya diakinkan kuat. Kota 6 bulan, tapi saya yakin Kota Robami sudah selesai.